Aku tuh benci banget kalau misalnya ada orang yang bilang Ya pokoknya selama kamu masih menjadi anak aku Masih dapet makan dari aku Masih dapet kehidupan dari aku Kamu harus nurut ya Itu gak boleh, gak bisa begitu Karena itu responsibility kamu sebagai ibu Itu gak boleh, karena itu emang Ya haknya mereka Dapet kehidupan dari ibunya itu hak mereka Toxic circle, tuh Gak boleh ngajak-ngajak orang lain dalam problem hidup kita Yes, exactly Don't drag other people into you Anak-anak aku lagi marah, aku tetap bangga Apa keinginan anak itu harus diwujudkan Aku gak pernah ngeliat anak aku tuh berantem yang bener-bener saling benci gitu Karena aku tuh bukan tipe emak-emak yang marah terus tanpa Enggak Iya masih serak Pagi Kak Fitri bukunya beli dimana Aku gak ngerti bukunya beli dimana Karena ini gak bisa beli sembarangan katanya Orang-orang yang terpilih yang bisa beli buku ini Gitu Kalo Meldy lagi suka baca story WA bu Fit Ada apa? Aku tuh gak ngerti baca story WA itu gimana sih Selamat pagi Zekrez Bali Kamu udah dapet kopi enak belum hari ini Aku mau udah nih Kopiku enak Pagi indah di Jakarta walaupun berkabut dengan hasep Jack Liana Darmawan Aduh pagi-pagi Naira sayang mami aku mau invite kamu live bareng Naira sekolahnya di Kanada Iya dan Naira Mana tadi? Punya dia Oh cantik Hai mom Sudah tolong tuh suara tetap aja ya Iya loh Suara aku tetap begini gimana dong Aku gak bisa nyanyi Sabar sabar Kemarin aku juga sakit Coba lihat langit di Kanada gimana nak It's mendung Bukan asli Blue It's still blue But it's mendung Itu ada orang amin ya ada suara musik Iya it's a back pipe Hai namanya Helen Nanti mami rekamin dong Mami itu seneng banget Orang-orang amin tapi bagus Banyak Tau kan mami Kalau ada orang amin Mami diem dulu Nonton Aku gak tau Karena gak pernah geli Jam berapa di Kanada sayang katanya Thanks Jadi anak aku itu Paling seneng pergi sendiri Ngopi sendiri Nonton sendiri Jalan sendiri Ibunya yang cemas disini guys Kayak wabit selalu bilang kayak Kamu anak aku sendiri sih Kenapa gak sama temen kamu aja Nih ya serba salah ya Kalau misalnya aku ngajak kebunin aku Kayak cewek-cewek mereka lagi selalu belajar Oke Terus aku ngajak cowok Nanti dikira gede Nanti disuduh ngedate Bagaimana cuma jalan-jalan doang Ya bukan dituduh sayang mami Bertanya Kata Jojo Bertanya Aku bertanya Terkadang terlalu kepo Kadang ibu ini terlalu kepo Bertanya It's okay guys Go into university single Lebih sebut Merdeka Merdeka Gugung Gugung Merasa kayak Indonesia tahun 1945 Merdeka From From Kan mami juga dari kecil Suka bilang Nung Ingat gak mampu Mami dari kecil Suka bilang Apa ke kakak Yang suka pacar-pacaran Nanti bodoh Nanti gak bisa ngapa-ngapain Aku bukannya bodoh Sorry ya Nanti terkekang Nanti pusing mikirin Aku tidak pusing mikirin Aku pusing mikirin Itu efek setelahnya Jadi kayak Pas pacarnya itu kayak Yaudah biasa aja gitu Cuma Pas setelahnya itu kayak Apa Bikin Pening Kalau misalnya orang yang Banyak nyari ribu Jadi Jadi Dalam Di Mark ya Jadi punya pacar itu Enggak happy Gitu kan Enggak happy sih happy Tergantung orangnya siapa Oh Diralat If you If you have to be like a teenage sugar mommy That's not fun Yes putus Yes Putus Jadi dia itu gak mau terbebani Disana dia mau fokus sekolah Mau merdeka Hi Kenneth Jadi daripada dia Terbebani dengan hal-hal yang belum penting Di usianya Mendingan Selesai sampai disini Gitulah kurang lebih ya Dia kasih Sian lihat maminya capek Ngeberangkati dia sampai Kanada Excuse me Excuse me This is not about you It's not about you I know that you love This is about me and my sanity Oke oke I'm sorry Gak boleh guys Gak boleh aku yang jelasin Gak boleh Gak boleh mengklaim problem orang lain Sebagai problem ini Tidak boleh Dan gak boleh Ngajak-ngajak orang lain Dalam problem hidup kita Yes Exactly Don't drag other people into your Your own problem Education first Then engagement Make you soon Aku mau perang sama anak aku Dari semenjak dia dilahirkan Aku sudah bangga Aku sudah bangga Semenjak Naira Rambutnya masih tujuh lembar Keliling-keliling komplek Pulang-pulang Rambutnya banyak Pas rambut mohap dong Pas rambut mohap dong Aku tuh bangga Waktu Naira juga Tiba-tiba motong poninya sendiri Segini Umur 8 tahun Motong poninya sendiri Umur 18 Motong poninya sendiri lagi Aku juga bangga Waktu Naira Umur Berapa tahun ya 3 atau 4 tahun Naik sepeda Pengen pake helm Udah gitu Helmnya gak mau copot-copot Helm blue Aku bangga Dengan semuanya Itu masih ada Cus asti saksinya Dia pake helm Liru Gak mau dicopot Rul Sekarang gak bisa pergi Sendiri Cus Padaan dipake helm Itu udah kepalanya Keringetan Semua Tentep gak mau dilepas Cus kurang panas Cus Aku bangga dengan semua Sekalipun mereka Anak-anak aku lagi marah Aku tetap bangga Karena marah mereka Buat aku lucu Tapi tunggu sebentar lagi Kalau mereka sudah bisa cari uang sendiri Marah sama aku Nah baru aku sakit hati Kalau belum bisa cari uang sendiri Marah yaudahlah Maklum Sakit Ya Kenapa putus Coba kita invite lagi Lagi liat mobil kakak Dimana Pasti pambil video mobil Iya bener I'm thinking political science Why am I thinking political science Because I like to debate Not with me ya Huh? Not with me It's sometimes funny To debate with you I'm gonna be honest It's sometimes very funny I get this book Good job And you know Naira Aku tuh gak tau ya Kenapa kadang-kadang Mami itu Ya Mami tau lah Kamu mah anak modern Kalau mami mah kolot ya But Mami tuh gak pernah ngomong Apa-apalah Tentang 216 Tiba-tiba dia Tandatang Dia Mami di WA Saya tanda tangan Di halaman 216 216 See I'm never Say anything about Tuan Mom you hallucinating You being the legit Mami Mami hati ini Gak mau kemana-mana Mami mau baca buku ini Hari ini Mami Pasti Tante Helen Itu penasaran Apa isinya Semoga Dalam lindungan Allah Terima kasih Kamu makan Apa tadi Guys ada yang mau Nye poin hidup Kehidupan Aku silahkan bertanya Mami juga silahkan bertanya Kalau kipu I know Mami tau Apa yang terjadi Dengan hidup kamu Mami gak mau Gak usah bertanya Mami cuman Video call Video call Mami cuman Minta kamu Sekarang mumpung Lagi disitu Beli kaca baru Gak mau Tapi kacanya Kayak keren gitu Kayak horror Metal Kalau misalnya Pecah Cobalah Sekarang itu Anak sekarang Ngaca di kaca pecah Katanya keren Zaman dulu Kita ngaca di kaca pecah Dimarahin Susah gak naira kuliah Kuliah di UBC Gak usah dipanya Eh you know Kemarin Mami Ke Naira Residen Ada teman Mami Lihat-lihat rumah Ternyata anaknya kuliah di UBC Tapi dia angkatan tahun 2018 Atau 2019 Gitu Kakak kelas kali ya Ibu dan anak Kok mirip Yes This is ibu dan anak Makanya kita mirip Sumbet Kamu setuju Dibilang mirip Biasanya kamu bilang Enggak Ibuannya setuju ya Ini kayak Ini cuman logika doang Logika doang Kenapa sih Kamu gak mau dimirip-miripin Sama Mami Kenapa Mirip gak apa-apa Mirip gak apa-apa Cuman kayak Kalau misalnya Dikatain Kan Kan Males gitu Masa aku cuman dikenal Sebagai anaknya Ibu Fitri Tidak bisa Orang itu gak bisa Kayak oh ini Naira gitu Harus Anaknya Ibu Fitri Avenim 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 Sorry bro Gitu alasannya Ini cobalah jangan Suka bawa Embel-embel deh Naira aja gitu Naira guys Iya gak usah apa Apa Travel Ibu Fitri Travel Saya soal Apalah gitu Ya udah nak Bilang sama netizen Ya ini Jauh 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 Mau minum kopi apa I got Oatmilk Vanilla Latte From Glantz Oh sama Mami juga Oatmilk Coffee Oatmilk So good Yang punya Naira Residen Yes Ibu Fitri Kenulkan Aku pengen cerita Sebegin tentang Namanya Naira Residen Kenapa namanya Naira Residen Jadi mami aku Nanya Kak Mami pengen bikin Perumahan Namainnya apa Terus mami kan Mami aku Kayak Namain ini Terus aku Lagi tiduran Lagi main hp Terus aku iseng Dengan Yap Ngelawak doang Aku ngomong Namain Naira aja Terus mami bilang Oke Terus beneran Didawain Naira Mada 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 Bercanda 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 Karena Kalau buat Mami Apa Keinginan Anak Itu Harus Diwujudkan Gitu Gitu Itu kan Nelawak Nelawak Doang Bercanda Doang Nice Ternyata Nice Ternyata Naira Residen Itu sekarang Menjadi Terkenal Namanya Kan Berarti Mami Nggak Salah Pilih Nama Nama Pembawa Berkah Benar Nama Itu Adalah Pake lip Gloss Apa Nak Aku Pake Gloss Gloss Mami Ilang Nama Nama Adalah Ini Kalau Kalian Mau Lip Color Ini Gloss Shade Ember It's My Favorite Thing In The World Like I Bring This Amo Naik Apana Balik Kampus Naik Bisa Naik I Bus Because Bus 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 Anak Aku Tuh Begitu Loh Masih Seneng Nyari Yang Gratis Bus Gratis Ditunggu In Enggak Emang Bus Bagus Terus Berhentinya Di itu Ya Di Rose Garden Itu Di Deket Rose Garden Di mana Di depan Di deket Nes Terus Jalan Dari situ Ke Ini Kec Satu Kilo Dari Situ Ke 700 Meter Anu 10 Menit 10 Menit Sepeda Kepakai Gak Sina By the way Mami Gak Pernah Lihat Kamu Naik Sepeda Aku Kalo Telat Kelas Naik Sepeda Kepakai Aku Boong Serius Waktu Kekelaskan Aku Naik Sepeda Dan Dengan Begon Aku Pake Celana Pendek Beku Langsung Bang Dan Hayam Lagi Jadi Angin Itu Kencuk Bang Terus Dingin Kak Fitri Akhirnya Mega Proyek BTS Terungkap Ya udah Pasti Terungkap Lah Apapun Terungkap Remember Waktu itu Mami Bolok Balik Ke Malaysia Mami Bilang Mami Mau Ikutan Tender BTS Yang Mami Mengurus Ada Yang Mami Urus Terus Mami Gak Jadi Ikutan No Naira Mami Gak Mau Jadi Ikutan Terlalu Besar Proyek nya 14 Jadi Ngebahas Tentang Proyek BTS Yang Lagi Rame Sekarang Aku Itu Kan Emang Kerjanya Di Dunia Bester BTS Zaman Dulu Ingat Banget Yang Proyek Sekalang Ragi Rame Itu Sebetulnya Aku Diajakin Untuk Men-support Bagian Dari Proyek Itu Tapi Aku Orangnya Selalu Melihat Kalau Sesuatu Yang Gak Masuk Di Akal Fikiran Itu Mending Enggak Karena Aku Hidupnya Mau Tenang Tenang Aja Waktu Itu Aku Merasa Dengan Kapasitas Aku Seorang Fitri Yang Yang Orang Biasa Aja Yang Kemampuannya Juga Bisa Baca Kemampuan Sendiri Rasanya Enggak Mungkin Bisa Aku Kerjain Dengan Nominal Yang Fantastis Fantastis Budgetnya Gede Banget Walaupun Aku Sudah Keluar Banyak Uang Untuk Bolak Balik Waktu Waktu Aku Lihat Solar Panel Apalah Di Malaysia Terus Aku Mikir 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 No Kayaknya Aku Gak Bisa Ambil Ini Project Karena Menurut Aku Terlalu Besar Dan Rasanya Untuk Di Indonesia Itu Belum Bisa Mengerjakan Dengan Speks Dengan Sempurna Manusia Manusianya Ya Aku Tahu Banget Gitu Bagaimana Satu Tower Telekomunikasi Itu Bisa Berdiri Bagaimana Ijinnya Bagaimana Prosesnya Berapa Biayanya Kok Aku Lihat Biayanya Terlalu Besar Ini Bukan Ini Bukan Manas Manasin Bukan Ngompor Ngompor Tetapi Ini Pelajaran Untuk Anak Anak Buda Yang Berbisnis Di Bidang Apapun Hati-hati Kalau Melihat Nilai Project Yang Terlalu Besar Yang Sebetulnya Gak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Pasti Ada Sesuatu Terbukti Mami Dibikinin Ini Telur Sama Apa Ini Cus Sosis Mami Dari Kemarin Gak Makan Sapa Suruh Gak Makan Gak Bisa Makan Tenggorokan Nya Naras Spill Outfit Oke Ijin Apalagi Apalagi Seperti Tenggorokan Tenggorok Tenggorok Tenggorokan 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 I'm so confused how my ladies in Guys, you guys have to understand concept This concept of If they're not good friends Then you don't stay friends with them Understand that concept Okay? It's just logic What do you mean? Like if you have a toxic friend Then drop that toxic friend You don't stay with that toxic friend And they keep on asking Why aren't you friends with that person again? No, I made an entire video Guys, aku udah bikin video delete Tolong ditonton Supaya kalian paham Apa judulnya? Judulnya Toxic circle Cara keluar dari circle yang toxic Ica Setiana Sapa Ica Setiana Covid bekerja sama Tower Pro Telinda Ya bukan kakakku bagian sitakolo Pasti kakak kamu kenal sama aku Salamin ya Aku adalah orang Aku adalah Yang suka ngeribetin kakak kamu pasti Kalau urusan kerjaan Ini sangat senang Ini main skating Masih dibawa foto skatingnya ke sana I was training kemarin And then as I was like practicing There was an Olympic figure skater Practicing in the same ring Namanya Juliani And dia kayak latihan di ringkeng sama Terus aku kayak Eh buset Tapi itu nggak bagus nggak ring skatingnya? Gila mam ada tiga Di kampus aku Hah? Ada tiga Tiga di kampus aku Wow Besar-besar? Ya Bahkan satu yang paling besar Yang stadionnya itu Eh Kadang-kadang esnya suka dicopot Terus dipakai buat event Buat konser Waktu itu Olivia Rodrigo Main di kampus Aku suka ikut tugas Belusukan Kalau ngadepin karangkaruna Ya Waktu jaman aku Belum selat seribet sekarang Urusin sitak Oke wait Ini still professor I like my professor For my political science class Polly 110 He's so funny Apa katanya? Ada The spill professor Tapi suka adik But Semua professor away kok They all very like They're very nice Bentar Mami interruptsi dulu Kemarin lihat kakak di Asta ngopi sama bule Kakak sama satu temen cewek Beneran nggak? Satu sih bule Bule bener yang satunya Jack Nih orangnya ada di sini bukan bule Sayang yang satunya Ya bule satu Ada Ada temen mami Temennya Uncle Jack He's nice guys Nanti kalo kamu pulang Kita kebalik Mami kenalin All my professors are nice guys But Paling wakawak adalah Profesor political science Terus? That's it He's just funny So Can I ask? Dari Dari Sekian lama nih kamu udah berapa bulan berarti di sana? Udah Lebih dari satu Udah satu-satu Mau dua bulan Mau dua bulan Mau dua bulan How you're feeling? Bener-bener ini pilihan kamu di sini? Atau kamu ada rasa menyesal sekolah di sana? Not at all The campus is really nice And Kamu selalu bagus Temen-temennya juga asing Mau ke gunung silahkan Mau ke denang silahkan Mau ke daftaran silahkan Mau ke daftaran silahkan Jadi kamu Kamu happy dengan pilihan kamu di sana? Absolutely Gak salah pilih I have no regrets But this is your choice ya Jangan pernah nyeselin keputusan apa kamu? Keputusan yang kamu ambil I'm going Mami Mami ngeliat kan in story orkestra aku kan? Please kak masuk orkestra lagi kak I love that I'm gonna go Go to another orchestra next week Tapi bukan orkestra kampus Kita ke I'm gonna go to like the city orchestra And they're gonna They're gonna play Star Wars Film Star Wars Cuman Musiknya itu Dimainin live Dengan orkestra segeri bagu Jadi nonton Star Wars Cuman musiknya live Oh my God Kita keren banget So kamu jadi ikutan audisi masuk orkestra kampus? Gak 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 Bukan tadinya aku mau ikut jazz Cuman Agak makin Tapi Karena temen aku kan Temen aku kan Main Main band Jadi Waktu itu katanya Dia Ditawarin Main Dimana Gitu Denny yang kajak aku main juga Misalnya kita ke band Kamu mau main band? Apa? Ya di kampus Kalo misalnya ada acara Kita yang main di musik Gak boleh main band di luar kampus Nanti keganggu sekolah Asik Asik Itu You must Do resume with your choice Iya dong Anak aku mah Pasti responsibel Naira Do you miss your little brother? Please don't ask me about my little brother The last time I saw I looked at a video of Renzo's mom And I started crying I was just sitting down looking at a video of Renzo And I started crying I was like You only miss Jojo I miss you too But like Renzo is like You're everything Renzo Renzo and Chira Oh ya I watched I watched the horror movie I watched the horror movie That Chira told me to watch last time Cause I miss Chira And then at the bus I started crying Because I miss Chira Padahal kalo disini kayak Tom and Jerry lah Begitulah persaudaraannya Iya Kalo deket Tom and Jerry Tapi saling cinta Kalo jauh Udah gak ada rasa benci Yang ada rasa kangen Sayang Ya Yang baik-baik yang diingat It's so crazy Cause I watched the horror movie And then at the bus I started crying Because I'm like I miss Chira Because it's her favorite horror movie So that was really sad Kalo ibu itu Kalo ibu itu nih ya Untuk ibu-ibu semua nih Pasti sama seperti aku Kalo Anak jauh Dan yang dirindukan Nomor satu itu Adik-adik Atau kakaknya Berarti kalian itu Harus bahagia Karena apa? Karena kalian berhasil Menerapkan rasa Rasa kasih sayang Terhadap Teman satu darah Maksudnya keluarga Karena Pada akhirnya Anak-anak itu Akan kita tinggalkan Kalo Melihat Orang tua Pergi duluan ya Tapi kalo ngeliat Anak-anaknya Nggak akur Itu ibu itu Pasti sedih Kayak sekarang Aku ngeliat Yang dirindukan itu Ama Naira Keira sama Jojo Itu aku tuh bahagia banget Itu Karena aku akan tenang Gitu Ketenangnya apa? Karena Akan ada yang menggantikan orang tua Di rumah Di saat nanti aku udah nggak ada Gitu 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 Bener nggak? Ya Sort of But like I've always been taking care of them So Anakku berantem mulu di rumah Kak Pusing Nah itu PR banget Gimana caranya biar anak-anak itu nggak berantem Anak aku nggak pernah Jarang Aku nggak pernah ngeliat anak aku tuh berantem Yang bener-bener Saling benci gitu Benci gitu Kalau Kalau berantem itu cuman karena ribut Masalah sepelek Yang kata Yang misalnya Tadi Tunggu Tunggu Amguna interrupt sedikit Gue bukannya mau kayak Ngajarin how to parent ya Cuman Maybe you should try a different way Of raising Your children Kayak men Ajarin itu bareng-bareng Jangan pisah-pisah Gitu Terus Kalo misalnya mereka Saling marah-marahan tuh Jangan cuman kayak Eh nggak boleh Nggak boleh Harus bener-bener dikasih tau Nggak boleh Dan kenapa nggak boleh I'm not trying to be like Oh I know everything about parenting But That's what my mom does Makanya aku kayak Amma adek-adek aku Dulu aku berantemnya parah Cuman Nggak mati Nggak kasih tahunya tuh Ini nggak boleh Dan kenapa Gitu Kenapa Jangan cuman nggak boleh Ya kasih tau kenapa Kayak kamu nggak boleh Kamu nggak boleh Sampai hujan-hujanan malam-malam Kenapa Ya nanti masuk angin Gitu Karena aku tuh bukan tipe Mak-mak yang Marah terus tanpa Nggak Aku nggak pernah begitu Aku diemin dulu Nanti di saat mereka udah tenang Biasanya tuh sambil mau tidur Atau lagi seneng ngasih taunya Nggak boleh loh Kalau begini nih gini 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 loh Karena menurut aku Menasehati dengan amarah itu Akan membawa Anak itu berhatinya Hatinya keras gitu Nggak gitu Jadi Kalau Edukasi anak jaman no itu Harus dengan kasih sayang Nggak boleh dengan mentang-mentang Aku tuh benci banget Kalau misalnya ada orang yang bilang Ya pokoknya selama kamu masih Menjadi anak aku Masih dapet makan dari aku Masih dapet kehidupan dari aku Kamu harus nurut ya Nah itu nggak boleh Nggak bisa begitu Nggak boleh begitu Karena itu responsibility As a parent Itu nggak boleh Karena itu emang Ya haknya mereka Dapet kehidupan dari ibunya Itu hak mereka Tapi Jangan pernah sekali-kali Mengucapkan kepada anak Nuntut gitu loh Jangan nuntut Jangan nuntut Naira you have to remember Our money Our rule Bukan my money My rule ya Our money Our rule Remember that Jadi Nggak boleh ada orang lain Ikut campur Selama dia nggak ngasih apa-apa Kehidup anak aku dan aku Jadi Jadi Aku tuh nggak pernah bilang My money My rule Nggak pernah Selalu Apa yang kita miliki itu urusan kita Aturan kita Sebaik-baiknya kehidupan yang Yang harus kita tahu itu Diri kita sendiri Keluarga terdekat Nggak peduli dengan omongan orang lain Nggak peduli dengan saran orang lain Ya bagus didengerin Yang nggak bagus yang didengerin gitu Tetap pada akhirnya adalah Keputusan kita Keluarga kita yang untuk Kita jalanin gitu Real 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 Yes It's so fun though Kayak Kalo sekolah di UBC kan Ini fakultasnya banyak dan It's I have so many friends From so many different faculties Like I have friends from business I have friends from music A lot of friends from music Karena sahabat aku tuh Fakultas musik I have a lot of friends from engineering juga Not just arts Jadi Jadi Banyak temen ya Banyak temen Banyak Jadi tujuan aku Nyekolahin anak aku ke luar negeri itu Bukan karena di Indonesia itu Nggak ada sekolahan bagus Di Indonesia Sekolahannya bagus-bagus Tapi yang aku mau adalah Anak aku ketemu Orang-orang dari berbagai negara Kumpul jadi satu Bertukar pikiran Oh disini ini gini Kayak mau Kayak membuka wawasan gitu Makanya aku kayak sekarang nih ya Anak aku lagi didonton sendiri Aku diemin Walaupun Walaupun Kadang-kadang mikir Apa sih Kak Enaknya jalan sendiri Tapi Beberapa kali aku lihat Terumah Tapi gini loh Tapi beberapa kali Mami lihat di Instagram Ingat nggak waktu Mami Direct ke kamu Ini kamu banget nak Kalau kamu bisa makan sendiri Nonton sendiri Apa-apa sendiri Kamu itu berarti orang yang bisa Menghandle apapun Atau nggak Apa tuh Berhasil menghandle apapun Kehidupan ini Itu bener gitu Pikir-pikir sekarang Kalau dia pergi sendiri Ada benernya ya Kadang-kadang orang itu Perlu sendiri Ya I just need my alone time sometimes It's like Ili 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 Kepil Indonesia friend Ada Ada Teman Indonesia nya ada Teman-teman saya yang paling terkenal Itu Indo Ya Karena Gimanapun kan Kalau sama-sama Dari negara Indonesia itu Merasa Itu keluarga Ya Maksudnya Kita tahu budaya kita gimana Kalau ada apa-apa Pasti yang Yang nolong pasti satu negara dulu Dan Relate Tidak Tidak It's so fun Karena Karena Ada teman-teman yang Another friend Group Dari negara lain So it's like Seru-seru sih Ini Parah Nih HP aku mau Bersih King 7 Happy Birthday Itu ada yang ngulang Udah enak Mami mau ngeciem dulu sayang Biar enak Mami mau sauna Oke Coba pulang ya Pulang ya sayang ya I love you I love you You I love you